Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Ovin punya Halo sobat udah pada ngopi belum ngopi dong diem boy Kedaulatan Indonesia dipertaruhkan ada apa ini kok ujuk-ujuk daulatan Indonesia dipertaruhkan katanya militer diminta semakin tegas pada Cina harus harus tegas dilansir dari pikiran rakyat Kepala Badan Keamanan Laut Bahkamlas Laksamana Aankurnia baru-baru ini memberikan peringatan kepada angkatan militer usai Cina mengesahkan undang-undang baru bagi penjaga ke pantai mereka undang-undang baru yang dibuat Cina itu meningkatkan risiko konflik spillover antara kedua belah pihak di perairan Laut Natuna Aan juga menjelaskan bahwa akan ada risiko ekskalasi konflik jika melihat lebih jauh ada perselisian besar di perairan Laut Natuna Utara antara negara-negara besar melansir dari laman SCMP pihak Filipina telah mengajukan protes diplomatik dengan Cina atas undang-undang Jepang tersebut sementara Jepang menyuarakan keprihatinan tentang hal itu menanggapi ketakutan negara-negara lain pihak Kementerian luar negeri Cina melalui juru bicaranya Wang Wenbin meminta negara tetangga untuk objektif dalam melihat undang-undang penjaga pantai yang dibuat negaranya Cina dan beberapa negara Asia Tenggara telah berselisih atas klaim wilayah di Laut Natuna Utara Indonesia tidak memiliki klaim apapun di Laut Natuna Utara tetapi klaim Beijing atas wilayah yang secara hukum diakui berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia menjadi sumber ketegangan dalam hubungan bilateral saat ini Indonesia dan Vietnam masih menegosiasikan batas-batas laut masing-masing mengingat bagian selatan ZEE Vietnam berbatasan dengan Kepulauan Natuna Pantesannya banyak kapal nguyen-nguyen itu yang nyuri ikan di Natuna Bahkan merasa bahwa China merupakan ancaman terbesar terhadap kedaulatan Indonesia yang jadi tanggung jawab militer Indonesia dalam sebuah artikel yang dirilis oleh buletin sekolah staf umum angkatan darat seskuat pada Desember 2020 lalu menyimpulkan bahwa serangan militer Cina di Kepulauan Natuna sangat dekat Cina juga memiliki kemampuan militer untuk melakukan serangan dari markas mereka di Kepulauan Spratly tahun lalu Cina telah membangun distrik administratif di rantai laut Natuna Utara yang dikenal dengan Paracel dan Spratly Kedua wilayah tersebut diklaim berada di bawah kendali maritim kota Sansha di Pulau Hainan Pada artikel yang dirilis seskuat itu dikatakan Cina akan mencaplok ke Pulauan Natuna untuk memanfaatkan cadangan gas alam di sana jika pemerintah Indonesia tidak mengabulkan permintaan Cina untuk bersama-sama memproduksi bahan alam cair gas LNG dari cadangan kawasan pendudukan Cina atas Indonesia disebut akan lebih cepat, masif dan akurat dimulai sebagai operasi intelijen strategis yang kini berkembang jadi pemboman udara dari Kepulauan Spratly dilanjutkan dengan blokade laut dan diakhiri dengan serangan amphibie memang segebang itu ya ya iyalah kalau militer Indonesia nggak melawan tapi kalau militer Indonesia bisa bikin repot tuh bakpau ya rencana buyar semua ya nggak guys tertulis di artikel tersebut jika ingin mencegah hal itu terjadi Indonesia harus meningkatkan alutsista mengintegrasikan kemampuan semua cabang militirnya dan agar angkatan darat dapat menunjukkan kekuatannya di Kepulauan Anambas tetapi para analis memperingatkan agar tidak menafsirkan artikel itu secara mentah-mentah dan menganggap bahwa militer siap perang bagi warga sipil nada artikelnya mungkin terdengar seperti menghasut tapi wajar saja bagi tentara kata Muhammad Haripin peneliti pertahanan di lembaga ilmu pengetahuan Indonesia menurut Haripin artikel tersebut disesuaikan dengan pola pikir militer dan perlu ditelaah lebih dalam jika dibaca oleh masyarakat biasa sekolah militer Indonesia beberapa tahun terakhir telah mengadopsi kerangka berpikir strategis dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi skenario terburuk sebenarnya hal ini sudah terbaca ya nggak oleh beberapa negara dengan klaim-klaim mereka ya seperti ini nih akhirnya nanti perkembangannya untung Pak militer kita udah mencium gerak-gerik Cina ya enggak nah guys gimana menurut kalian dengan gerak-gerik mencurigakan Cina ini silahkan share pendapat kalian di kolom komentar saya Yavin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adios